Intro Bocoran debut Eliano Reinders dan Mesh Hilgers bersama tim Nasi Indonesia Bukan rahasia lagi kalau Mesh Hilgers akan menjadi calon pemain naturalisasi baru tim Nasi Indonesia untuk berlagak di kualifikasi Asia Piala Dunia 2026 Beg berusia 23 tahun itu akan dinaturalisasi bersama Eliano Reinders dan keduanya sudah bertemu dengan Erik Thohir Berikut ulasan selengkapnya mengenai 3 fakta menarik Mesh Hilgers sang pemain naturalisasi terbaru tim Nasi Indonesia yang jarang diketahui Setelah bertemu Erik Thohir, Mesh Hilgers dan Eliano Reinders bahkan bergabung dengan tim Nasi Indonesia Mereka berdua tampak sudah ikut melakukan latihan sederhana di hotel Dilihat dari momen-momen tersebut, kedua pemain ini bisa dikatakan pasti akan dinaturalisasi Kemudian tentunya nanti akan menjadi bagian tim Nasi Indonesia dalam waktu dekat Sebelum keduanya dinaturalisasi, menarik untuk membahas fakta menarik dari kedua pemain ini Terutama dari Sisi Mesh Hilgers Sedangkan untuk jadwal pertandingan tim Nasi Indonesia melawan Australia akan disiarkan langsung di RCTI hari ini Selasa 10 September 2024 Laga Indonesia versus Australia dimainkan di Stadion Glora Bungkarno mulai pukul 19.00 malam waktu Indonesia Barat Indonesia kini berada di peringkat keempat kelas main grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 1 poin Didapat usai imbang 1-1 lawan Arab Saudi Sementara Australia ada di peringkat kelima usai kalah 0-1 dari Bahrain Australia punya rekor bagus saat berjumpa Indonesia Lahir kedua negara bertemu di Piala Asia 2023 Indonesia menyerah dengan skor 4-0 Namun di situasinya kini sudah berbeda Indonesia lebih kuat dari saat itu Kami melawan Australia di home Jadi kami akan berupaya semaksimal mungkin Mampu mendapatkan poin Ucap Roti Timnas Indonesia Sinteyong Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini Untuk update berita selanjutnya Ikuti terus channel ini dengan cara subscribe Dan aktifkan notifikasi loncengnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!